Salam Traders, balik lagi bersama saya, Amifir Mansya di channel ESG Oke, kali ini kita akan membahas tentang suatu proyek yang unik ya Dimana, ya lo tau sendiri ya, Bitcoin ini sedang sadis-sadisnya ya Kemarin nyampe hampir 70 ribu, tiba-tiba dump kan 59 ribu Tiba-tiba ini gue pusing lah, kayak gitu Coba kita refresh otak dulu, seperti yang gue bilang bahwasannya Proyek yang paling aman dijalankan adalah staking Dan ini gue akan bahas sebuah proyek yang cukup unik Tetapi sekali lagi, itu semuanya tergantung dari keputusan kalian Ini salah satu bahan pertimbangan yang mungkin kalian harus pelajari dulu ya Jangan terlalu goblok, langsung set-set gitu aja Proyek ini berbasis poligon Poligon itu adalah sebuah jaringan yang hampir gratis 0,0000 sekian gitu kan Di summing itu juga dia mempunyai sebuah proyek staking ya Dimana yang gue bilang pada saat ini yang paling gampang, yang paling aman itu adalah staking Oke, proyek apa itu dinamakan sebuah proyek yang cukup baru Namanya Smell Token Ini adalah sebuah website-nya, contohnya ini adalah Proyek ini cukup unik dan, bukan unik ya, nyelneh menurut gue ya Rada-rada nyelneh, tapi jangan-jangan Karena memang nyelnehnya itu bisa dibilang sebuah bahan pertimbangan kayak gitu kan Yang dimana sekarang di sini Digital Skin Technology, oke Kalau kalian cek sekarang di dalam CMC, Smell Token ini harganya 115, ini di dalam CMC Terus 15 perak ya Terus 15 perak dengan kapitalisasi partner sekitar 1,4 triliun Kalau kalian nanya bang, Smell Token itu ada di mana? Ada di 3 market, Bitgate, MXC, dan Uniswap V3 ya Di sini atau jaringan yang di dalam poligonnya Tapi kalau misalnya kalian bingung, yaudah di dalam Bitgate atau MXC Global aja Yang paling rame, volumenya ada di mana? Yang paling rame ada di MXC Global, volume 24 jam mencapai sekitar 4,6 miliar dengan harga 116 perak Dengan grafik kurang lebih seperti ini, naik turun di harga 140, 116, 120 Cukup bagus, flu kuatif itu seperti ini untuk token setelah staking Oke, kita bisa cek atau kalian bisa cek white paper Smell Token seperti apa Terus token ekonominya seperti apa Terus small token itu apa dan lain sebagainya Lihat ini, keys of creationnya ada-ada aja Emang unik, unik banget ini Ini adalah beberapa timnya ya CEO-nya namanya Haru, Global Manager-nya Dika Ada Drip King-nya ya, IT Selection-nya Nori dan beberapa orang terkenal lainnya Seperti itu ya, kalau misalnya kalian cek white paper-nya ini langsung di klik kayak begini Semuanya hal-hal biasa-biasa aja ya Yang cukup menarik di sini adalah ini Ada beberapa kriteri ya, kalau misalnya kalian menghold staking ya Maksudnya ya, mulai dari 30.000 sml holder, 150.000 Ini ada reward-reward-nya ya, kayak gini ya Ada reward-reward-nya, kalau kalian menghold 300 juta Menghold 450.000 gitu kan 300.000 maksudnya, bukan 300 juta 450.000, 600.000 Sampai yang paling level atas itu ada 3 juta sml holder Dan di sini ada beberapa penjelasan sml staking revenue Nah, di sini ada total supply-nya kurang lebih 12 miliar ya Ini total supply-nya 12 miliar Desimal-nya 8, ticker-nya adalah sml, kontrak address-nya sekian Ini pembagiannya, 39.8% for marketing 29% for ekosistem 16.7% untuk tim 5.8% untuk reserve 3.9% untuk advisor Seperti itu ya Oke, kita akan membahas tentang secara garis besarnya Sml token itu apa Kalau kalian nanya, apa itu sml token? Sml token adalah token khusus untuk menjalankan ekosistem di dalam sensor Ya, proyek ini berkaitan dengan parfum Memang cukup unik ya Tapi coba kalian dengarkan sampai habis supaya kalian jadi bahan pertimbangan Unik-unik seperti ini itu Kadang-kadang yang serius itu jadi kalah Yang gak serius jadi menang Token ini menggunakan jaringan polygon atau jaringan yang paling mulah Yang saya kenal seumur hidup di dalam cryptocurrency ya Dan sudah listing di MXC Global, BitGate, dan Uniswap Kalau misalkan kalian nanya, kenapa harus beli sml token? Sml token ini dirancang tidak hanya untuk transaksi individu Tetapi juga sebagai pembayaran bisnis ke bisnis Semua transaksi dalam platform, send store, terutama dilakukan dalam sml Sehingga menciptakan sebuah permintaan yang berkelanjutan Keuntungan untuk membeli sml adalah Yang pertama, mendapatkan akses eksklusif ke penjual NFT khusus Gitu kan, ini jadi ada kaitannya dengan NFT gitu kan Lalu yang kedua, hak untuk membuat dan menjual wewangian khusus Atau parfum itu sendiri ya Yang ketiga adalah kreativitas tanpa batas dalam wewangian Kalian bisa mengandalkan wewangian dengan menggandalkan lebih banyak sml Contoh kalian membuat penggandaan wewangian artis terkenal Jadi aroma tubuhnya itu bisa diduplikat kayak gitu ya Supaya kita terus mengenang Memang secara logik sederhana banget ya Sebuah parfum yang diciptakan khusus untuk membuat sebuah wewangian Yang dimana kita bisa mengidentikan wewangian tersebut ya Misalkan lu tangan sama seseorang dan lu bisa Membuat bahwasannya seseorang itu ya Soal-soal kita selalu deket sama dia gitu kan Bagi sebagian orang memang terlihat biasa aja Tapi bagi orang yang menghargai apa itu cinta Mungkin bisa menjadi sebuah bahan pertimbangan Yang keempat, berpartisipasi dalam kompetisi wewangian Yang kelima adalah reward staking Jadi ada stakingnya dan rewardnya Yang keenam, digunakan untuk membeli divisor Dengan harga yang lebih murah Oke, setelah itu kalau misalkan kalian nanya Apa itu Sandstore? Oke, Sandstore itu semacam kayak Sebuah exchange atau project yang dibuat dia Platform yang pertama yang mendigitalisasi wewangian Atau parfum ke dalam format data NFT Sandstore ini menggunakan divisor Yang nantinya akan menyemprotkan aroma Atau wewangian yang kalian inginkan Jadi kalau dulu kita harus membeli parfum Yang kita suka ke toko sekarang Dengan platform Sandstore Kalian bisa mencium aroma tersebut melalui aplikasi Yang bisa diuntuk di dalam ponsel kita sendiri Oke, keren ya Lalu kalian tinggal milih nih wangi favorit kalian Dan akan disemprotkan melalui divisor Tidak hanya itu, Sandstore juga menyediakan aroma Yang bisa diputar secara gratis Jadi kalian bisa coba-coba dulu nih Ada juga rangkaian produk premium Dimana kita bisa mencium wangi dari para artis terkenal Namun untuk saat ini aplikasi mobile-nya belum support bahasa Indonesia Hanya ada bahasa Jepang saya Tapi nanti pasti akan ada untuk bahasa Indonesia-nya ya Dan kenapa harus membeli Sandstore? Sandstore akan memberikan sebuah pengalaman baru untuk kalian Karena Sandstore ini adalah mengembangkan 40 base jenis aroma Yang nantinya bisa dicampur sesuai keinginan kita sendiri Yang bisa diatur dari 1% hingga 100% Dengan Sandstore ini kalian tidak perlu lagi jauh-jauh Pergi hanya untuk mencium aroma hutan Atau beberapa aroma khas lainnya NFT aroma dapat diperjual belikan Jadi aroma ini dijadikan sebuah NFT Memang cukup unik Menurut lo, kalau misalkan secara garis besar Otak kita yang awam ini Ini ya lucu-lucuan gitu kok Wangi Apa hubungannya dengan blockchain Tapi nanti lo bisa pelajar itu Dan lo akan tahu bahwasannya Sesuatu yang tahu begitu bisa menjadi sebuah Sesuatu yang bisa bikin kita cuan Dan yang selanjutnya adalah Kenapa harus mau di Sandstore adalah Hak ciptanya sudah terlindungi karena berbasis blockchain Layaknya NFT lah Siapa yang menciptakan Sandstore? Kalau kalian ada pertanyaan itu Sandstore ini dioperasikan oleh perusahaan Oleh Horizon Corporation dari Jepang Jadi namanya itu Horizon Corporation Dimana mereka sedang mengembangkan platform data aroma global baru Sebagai penerus Sandstore yang bertujuan untuk mencerminkan pendapat Pemegang SML secara lebih dekat Untuk memfasilitasi ekspensi yang fleksibel Dan mempermudah pengembangan berbagai manfaat kepada pemegang SML Rata-rata tim mereka juga dari Jepang Oke Sandstore ini sedang gencar mengadakan promosi ke negara-negara Asia ya Salah satunya Indonesia Karena kemarin tepatnya tanggal 26 Februari Mereka mengadakan acara di dalam Senayan City Jadi kemarin itu ada acara di Senayan City atau lebih tepatnya di Jakarta ya Untuk memperkenalkan Sandstore Sandstore ini juga menggunakan lebih dari 100 artis di seluruh Indonesia Dan ini ada beberapa videonya Dan ini satu produk ini bisa menghasilkan 10 ribu macam aroma berbeda Jadi buat teman-teman kita berharap banget semoga produk ini Gak cuma berkembang di Indonesia juga Tapi di dunia Dan kita pengen mengenalkan aroma-aroma di Indonesia ke dunia Yang menggunakan beberapa orang pemerintahan Kalian bisa cek Instagramnya Anda bisa membutuhkan lubuan aroma dalam satu alam Sensor juga akan bekerja sama dengan beberapa artis terkenal di Indonesia Untuk memproduksi aroma dari artis tersebut Dan akan dipasarkan di Indonesia Wah Lu punya idola di dalam artis Indonesia Kebetulan kalau gue gak punya sih ya Kalau lu punya idola bisa jadi Di dalam Senstore ini bisa dikhususkan untuk idola siapa gitu kan Ya Senstore juga mempunyai brand ambassador di Indonesia Bernama Bubahalvian Bisa kalian cek sendiri Instagramnya Cukup unik ya Tentang smell token ini Atau smell senstore Atau sml ini Yang mungkin bisa kalian menjadikan pertamanya Sebenernya gue bodo amat ya Mas gala-galanya Yang apa yang gue jelasin dari A sampai Z Menurut gue adalah Yang pertama sekarang itu memang penting banget Kita mencari sebuah bahan pertimbangan untuk staking Serius Percaya sama gue Di dalam era halving nanti Lu gak akan percaya tentang hal-hal yang akan terjadi Semuanya itu parah banget ya Parah banget deh Hal-hal yang gak kita duga itu bisa terjadi banyak banget Dan memang yang paling aman itu memang staking Ya kalian bisa pertimbangkan staking A, staking B, staking C Dan salah satu pertimbangannya ini juga senang token Yang mungkin mengusung project yang cukup unik Oke Semoga bermanfaat Video kali ini yang saya sampaikan Jangan lupa klik like, comment, subscribe Logikanya Kalau kalian gak subscribe Ngapain saya buat video lagi Dan share ke teman kalian Agar teman kalian tahu Apa yang kalian tahu Saya Nifir Masya Use your logic Dan salam traders Terima kasih telah menonton